Intro Dan Sudara Badan Usaha milik negara menggelar Safari Ramadan 1000 Tahun 1440 Hijriah dengan menyentuni seribu anak yatim di Banda Aceh Santunan anak yatim ini digelar dengan rangkaian berbuka puasa bersama di kantor PLN Persero Unit Induk Wilayah Aceh Berikut laporan selengkapnya PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Aceh menggelar Safari Ramadan 1440 Hijriah dalam rangka hari ulang tahun Kementerian Badan Usaha Negara BUMN ke-21 yang digelar di kantor PLN Persero UIW Aceh Manajer Hukum dan Humas PT PLN Persero UIW Aceh Teku Bahrol Halid menyebutkan kegiatan Safari Ramadan BUMN hadir untuk negeri yang dirangkai dengan buka puasa bersama serta penjerahan santunan bagi seribu anak yatim menunjukkan kepedulian dan bukti nyata kehadiran BUMN hadir untuk negeri dalam rangka meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat kurang mampu di Aceh Dalam kesempatan tersebut General Manager PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Aceh Jeffrey Rosiadi menyampaikan tema yang diusung untuk tahun ini adalah One Family, One Vision to Excellence Dijelaskan pada tahun ini Kementerian BUMN menunjukkan PT PLN Unit Induk Wilayah Aceh sebagai person in charge sementara Kopik PT PN1 dan Adikarya Terkait rangkaian kegiatan program BUMN hadir untuk negeri tahun 2019 yang difokuskan di Provinsi Aceh meliputi Safari Ramadan yang terdiri dari penyerahan santunan dan bingkisan untuk seribu anak yatim bantuan sarana ibadah dan pesantren, bantuan pembagian Al-Quran serta bantuan kebutuhan dasar Dijelaskan untuk bantuan kebutuhan dasar meliputi bantuan elektrifikasi bantuan MCK, penyediaan sarana air bersih, rumah karyawan dan masyarakat sekitar bantuan beasiswa untuk tingkat SDSMP serta kegiatan pasar murah untuk seribu paket Sementara terkait dengan daerah prioritas utama pemberian bantuan Jeffrey menyebutkan, sesuai dengan pemetaan dari BNN dan BNPT yang bekerjasama dengan Kementerian BUMN diantaranya Gampung Lamblet, Kecamatan Darul Imara Aceh Besar Sementara itu Eksekutif Vice Presiden Konstruksi PLN Regional Sumatera Adi Lumakso yang turut hadir pada kegiatan safari Ramadan di kantor PLN Aceh menyampaikan BUMN hadir untuk negeri merupakan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berperan sebagai motor penggerak ejen pembangunan Untuk diketahui tahun ini PT PLN yang merupakan salah satu BUMN di Aceh telah menganggarkan dana CSR sebesar 2 miliar rupiah yang diharapkan akan memberikan dampak positif bagi warga penerima khususnya mereka yang berada di sekitar perusahaan Tim Liputan, TVR Aceh, melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.